KAPORES BINJAY KAPORES BINJAY Yang satu lagi ada di desa Banyumas, Kecamatan Sesabat Kabupaten Langkat Yang semuanya sudah kita tutup operasionalnya Yang dimana dari 4 bumi industri ini atau 3 industri ini, ulangi, 1 PT Cuma 1 PT yang Indo aja yang ada izinannya Yang tiga ini yang sejenis bumi industri tidak ada izinannya Oke, terkait izinnya ini artinya sudah sesuai atau belum Pak? Izin operasinya atau izin tempat usahanya ini bagaimana? Baik, jadi penyidik kami sudah meriksa pemilik dari PT tersebut Yaitu Saudara IM dan sudah kita sundingkan ke Dinas Ketanah Keterjaan Bahwasannya di PT KU ini sudah ada izinnya Termasuk ada 30 karyawan di situ Di PT Induknya PT KU tersebut Sudah ada jaminan sosial tenaga kerja untuk karyawannya Sudah ada, cuma yang di bagian dari PT tersebut Yang saya sebutkan tadi Itu cuma mandor-mandornya aja yang ada Jaminan sosial tenaga kerjaannya dari Dinas Ketanah Keterjaan Yang diantaranya yaitu yang menjadi korban Yaitu yang kemarin saudara, ulangi, saudari Gus Liana Itu sebagai mandor waktu kejadian kebakaran di Desa Sangkirjo kemarin Ada anak-anak juga kalau menurut informasinya Pak yang menjadi pekerja di sana? Betul, jadi kemarin kita temukan satu korban Yaitu saudari Rina ya Saudari Rina umurnya 15 tahun Di situ sudah kita periksa dari Manager personalia Yaitu saudari Elwi Bahwasannya Rina ini Yang masih remaja Berlalu 15 tahun Ini sudah bekerja Kurang lebih satu bulan Oke Jadi disini kita kenakan Masa udang-udang lingkungan anak Oke baik Pak Kapolres Itu kan rumah Yang dijadikan pabrik Artinya pabrik ini berada di lingkungan tempat tinggal Masyarakat Mestinya itu kan ada izin HO kan Atau izin gangguan Apakah pabrik ini juga memiliki itu? Sementara belum ada Jadi kita sudah memeriksa dari tiga tersangka ini Mereka belum bisa menunjukkan perizinan Daripada tempat usaha Pematik korek api Sejenis hub industri Oke Untuk penyidikannya ini kan sudah ada tersangkanya Pak ya Tadi disebutkan ada tiga orang Apakah termasuk pemilik perusahaan? Iya betul Iya Iya pemilik perusahaan Kita jadikan tersangka Karena atas kewalaiannya Bisa mengadakan orang lain menikah dunia Termasuk tidak ada jaminan Standar keselamatan dari Karyawan yang kerja di tempat tersebut Oke Ini pasal yang dilanggar apa saja Pak? Ancamannya apa? Baik jadi pasal yang kita renangkan Yang pertama pasal dikali Masudan KUHP Karena keleliannya Bisa mengibatkan orang lain meninggal dunia Yang kedua Yaitu pasal 188 KUHP Karena keleliannya Karena terjadinya kebakaran Mantepetkan karyawan Atau orang lain meninggal dunia Termasuk undang-undang yang kita Jadikan nanti Yang kita gunakan Yaitu masalah pelindungan anak Ketanah kekerjaan Dan pengelolaan dikuan hidung Oke Baik Ancamannya Pak? Ancaman disitu Antara 5 sampai 10 tahun Oke Baik Pak Kapolres Binjai AKBP Ini masih kita sedidiki Baik Ya Silahkan Pak Jadi ini masih kita sedidiki Kenapa Tempat ya Cara bekerjanya itu beda Jadi di tempat PT yang induk Di diski tersebut PT KU Itu Yaitu Dalam kegiatan tersebut Disitu ada Pengisian Gas api Peri api tersebut Termasuk Memasuk Barang material dari luar Disitu Oke Tapi yang terjadian kemarin Yang tiga Tempat Usaha yang Jenis rumi industri tersebut Itu cuma Cara kerjanya Cuma Memasang Pematik apinya Kepala apinya Ya Ini yang masih kita dalami Kenapa Enggak satu Tempat aja Di PT induknya Untuk kegiatan ini Mungkin bisa jadi Apa Untuk menghindari Adanya Apa Pajak Ya Kedua Untuk biaya Kos untuk Menggaji karun Biar murah Kemungkinan seperti itu Baik Yang ketiga Mungkin untuk Apa Untuk menghindari Jam sospek ya Jam sosial tenaga Dan karyawan sosial Kita harapkan Penyidikan ini bisa tuntas ya Pak Kapolres Terima kasih telah bergabung Bersama kami siang hari ini Oke Mas Andi Ini menarik Kalau Apa Mendengar pernyataan Dari Pak Kapolres Binjai tadi kan Pak Kapolres sendiri Sebetulnya penyidik Masih curiga Ketika dia menyelidiki Ada unsur-unsur Kenapa sih Kok dilakukannya Di tempat yang berbeda Apa namanya Kalau yang disana Begini Disini begini Cara kerjanya Apakah ini ada unsur Apa Untuk menghindari Atau penggelapan pajak Artinya Atau Kewajiban untuk Membayarkan jam sospek Jam sospek Dan segala macem Gimana Mas Andi Jadi itu memang Modus saat ini Modus Modus Industri rumahan ini Dijadikan modus Untuk bagaimana Mengelak Atau menghindar Daripada beberapa Kewajiban-kewajiban Artinya kan sebetulnya Ini bukan industri rumahan Kan Cuma ditaruhnya disitu Iya PT loh ini Jadi sebetulnya Itu Maka itu sekarang kan Kita harus melihat nih Benang merahnya Bagaimana izin daripada Dinas perindustrian Setempat Perindustrian Terus bagaimana Ijin usahanya Yang dikeluarkan oleh Bupati Nah terus bagaimana Tentang Tenaga kerjanya Apakah tenaga kerjanya Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Itu jelas tidak Kalau tadi Nah itu yang harus kita lihat Nah sebenarnya Pihak kepolisian juga Harus menjerat juga Tadi Dengan undang-undang 24 tahun 2011 Disitu jelas dikatakan Bahwa buruh pekerja itu Wajib Dikesertakan Dalam program BPJS Nah kalau tidak disertakan Ada Ada Sanksinya Sanksi pidananya ada Nah makanya itu sebetulnya Pihak kepolisian itu Harus memperlebar Penyelidikannya Dan penyidikannya Agar Mengadopsi Undang-undang yang ada Selain undang-undang itu Undang-undang 24 tahun 2011 Tentang BPJS Juga harus diikut sertakan Dalam melakukan penyidikan Pak Andi Menurut Anda Apakah pihak kepolisian Juga harus menyelidiki Dari pihak pemerintah Begitu Yang selama ini Mungkin tahu ada Mungkin tahu Ada kegiatan itu Jadi sebenarnya Ini Kembali saya katakan Ini bukan hanya terjadi Lokasi ini Bukan hanya ada Di daerah Kabupaten Langka Atau Binje Bisa jadi di daerah lainnya Nah maka itu sebenarnya Dalam hal untuk Melakukan perizinan Itu di Penyidikan Pemerintah daerah Nah sebenarnya Dinas-dinas yang ada Dalam pemerintah daerah ini Harus konsisten Untuk melakukan pengawasan Sebenarnya Pihak kepolisian Dalam hal ini Itu harus juga Melakukan penyidikan Terhadap Pemda Oknum-oknum dari Pemda yang meluarkan Ijin tersebut Terus kemudian Dilihat daripada Klausalnya Bagaimana proses Monitoringnya Bagaimana proses pengawasan Yang dilakukan oleh Pemda Nah ini saya pikir Polisi juga harus Meminta keterangan Daripada aparat terkait Dalam hal ini Pemerintah daerah Agar Kejadian-kejadian Seperti ini Tidak terjadi lagi Kalau bisa Mumpamanya sekarang Pemda-pemda yang ada Di seluruh Indonesia Itu melakukan pengawasan Pengawasan terhadap Industri-industri rumahan Karena menurut saya Industri-industri rumahan Ini sangat rentan sekali Terhadap Kecelakaan kerja Adanya pelanggaran Terhadap undang-undang Ketenang kerjaan Dan adanya dugaan Untuk pengeplang pajak Nah ini harus Dijadikan modus Sebetulnya Sebetulnya Dia termasuk Bukan industri kecil Bukan industri rumahan Tapi Seolah-olah Dibikin seperti itu Nah karena ini adalah Merupakan fenomena Yang terjadi saat ini Saya juga mendorong Kepada DPR Itu untuk Melayarkan Atau Inisiatif Untuk membuat Ada undang-undang Industri rumahan Karena ini Industri rumahan itu Merupakan Rantai pasok Terhadap Jenis-jenis Industri-industri besar Oke baik Mas Andi Terima kasih banyak Sudah berbagi di Langsok Terima kasih Ya pemirsa Beragam informasi Menarik lainnya Masih akan hadir Di Langsok Usai Jeda Tetaplah bersama kami